menurut kami, oh iya ternyata harus saya sendiri Mba In tuh orangnya baik hati banget kalau sama orang yang dia sayangi itu gak ada gak ada mikir-mikirnya kalau dia punya uang dia mau ngasih semuanya deh ke orang yang dia sayang gak perhitungan sama sekali terus dia orangnya loyal terus penuh semangat bikin orang ceria yang di sekitarnya begitulah Richardus terus yang paling down to earth oh iya bener-bener down to earth down to earth banget kita ngobrol banyak kita sharing ternyata kita punya pengalaman yang sama yang bisa kita bagi baru kebetulan dia yang mengalaminya duluan jadi dia banyak kasih saran ke gue dia orangnya care dia orangnya baik terus memang agak nyablak tapi dengan kecablakan dia tuh ya memang apa adanya apa yang dia bilang itu bener mungkin buat orang-orang yang belum kenal dia itu mungkin nyakitin ya tapi justru itu bisa aku terima karena apa yang dipikirkan sama dia itu belum tentu kepikiran sama kita ya orangnya pria bisa menghidupkan suasana terus mandiri dia chair mandiri dengan beberapa tahun melang-pelang mulana di negeri orang terus dia dia orangnya yang isi glowing yang ibaratnya dia bersyukur dengan apa yang dia punya dia bisa menjalannya apa yang Tuhan kasih dan itu aku salut dari dia dewasa dan pada akhirnya ya kita deketin mulai dari situ dan alhamdulillah sampai sekarang di konteks dan dia salah satu temen terbaik yang dia punya nah ini itu anaknya lucu menyenangkan terus baik hati sekali kalau sama aku tapi dia berubah jadi orang yang menyebalkan kalau ketemu sama orang yang dia agak suka ya kan mbak terus energi suka cukit-cukit dengan jelas terus terus yang aku inget kalau liat mbak In adalah dia bakal godain cowok duluan sebelum cowok-cowok itu godain dia kayaknya kayaknya anak kan juga pintar mengatur kebuangan kayaknya jadi buat cowok-cowok bisa dijadiin muster itu mbak In oke terima kasih mbak In oke terima kasih mbak In jadi berubah In itu orangnya dia baik terus suka juga kemudian dia juga suka malah sama fransisnya gue rasa fransisnya juga adventurous juga dan dia suka menolongin temen-temennya terus juga sering ngobrol-ngobrol segala macam so jadi kita ingin bertemu lagi dan melakukan banyak hal dengan dia dan juga dengan banyak kawan-kawan terima kasih orangnya ceria selalu ngasih fight positive optimis struggle pikirannya selalu out of the box hmm suka ngebelain sama ngelindungin temen sahabat dan keluarganya sampai-sampai dulu pernah ngomelin seorang cowok yang dikirain nangisin gue padahal bukan terus hmm suka kasih advice yang enggak kepikiran orang pada umumnya sayang banget keluarganya apalagi sama ponakan-ponakannya loveable banget deh orangnya hmm thanks ya udah suka ngingetin gue ngelarangin gue ini itu ngelewatin part-part hidup terbaik dan terburuk bareng-bareng hmm makasih buat semuanya sukses terus disana happy terus struggle terus sia ngelewati indahasuti talias miiin hmm ceria ekspresif pecinta gorengan hmm bakaran dan berondong tetap sehat ya disana no drama good person rame ya inginnya kamu orang yang baik apa ya ya itu aja selamat menikmati selamat menikmati